Apa strategi terbaru yang dilakukan? Tepat layanan diberikan untuk setiap rumah sakit di saat pasien itu dihujud. Yang kedua, terkait dengan pencegahan, Pak Urnul menyampaikan bahwa ulama kita, pemerintah kita, kita buatkan kembali. Karena mereka ini kan pernah dilatih ya, seribu toko lintas agama, kita kembali dorong untuk sama-sama menggunakan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, Pak, ketersediaan rumah sakit untuk tempat tidur dan hotel seperti apa, Pak? Ya, sekarang ini kan dua hari terakhir ini sudah mulai menurun. Kira-kira rumah sakit Kabupaten kita mengaktifkan kembali sebagian sehingga rujukan bisa berkurang dan alhamdulillah ini ya tetap emasih tinggi. Tapi apa yang kita lakukan ya, itu dua tadi saya bilang. Bagaimana agar kurang orang yang positif, yang kedua kalau yang positif bagaimana memenis mereka pelayanan sebagainya lebih baik bagi mereka. Okupansi ini kira-kira berapa, Pak? Okupansi kita sekitar 67-68 persen. Terkaitan juga yang ketiga kecenderungan kenaikan. Ya, itu untuk masyarakat, Pak. Masyarakat yang disampaikan dan belum saya tersampaikan, Pak, atau yang kita mau sampaikan silahkan? Ya, sekira untuk ini maka yang terpenting adalah bagaimana semua tanpa kecuali orang, siapa saja dia, di mana saja, di mana saja, di mana saja dan kapan saja harus bersama-sama saling mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Itu saja ya. Baik. Baik.